Halo Mbak, nah seneng gak udah serah terima kunci? Alhamdulillah udah akar, tidak pergi rumah sendiri Alhamdulillah Mbak ya, di blok apa Mbak itu? Di bloknya nanti saya numpang kopi ya Mbak ya Boleh, numpang kopi di rumah, kalian mabar Mbak berapa lama prosesnya di pesona Kauripan? Sebentar sih, Alhamdulillah di lancar segalanya Sebelumnya tinggal dimana? Saya di Gendaria, Jakarta Timur Rumah sendiri sih, tapi masih ikut sama orang tua Sekarang udah punya rumah sendiri Alhamdulillah Seneng ya Mbak ya? Seneng banget Sekarang udah serah terima kunci, Coba Mbak gimana simbolisnya Mbak Serah terima kuncinya Mbak Yes, keren Terus harapan, tanggapan atau untuk teman-teman di luar sana gimana Mbak? Pokoknya segeralah untuk booking Sebelum terlambat Dan nanti malah dapatnya lebih jauh lagi Di sini udah tepat banget Lokasi tepat di jenis Pokoknya bagus Tidak buat TK Masa ke sana Kauripan Tiga ya? Oke, terima kasih dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Siti Maryam Mbak Siti Maryam Suka? Comment nggak di channel saya? Suka Nah, nanti komen ya Mbak ya Terima kasih Mbak Amin Terima kasih Mbak Halo, jumpa lagi dengan gue Denny Bedol dan... Sintia Siapa ya? Sintia Oh, Sintia Nah, di video kali ini kita mau ngapain ya? Mau lihat-lihat yang lagi serah terima kunci Nah, di sini kan sudah beberapa Atau ada beberapa konsumen yang sudah serah terima kunci yang sudah akad kemarin ya Nah, kita akan melihat teman-teman yang sudah akad kredit dan sudah ngambil kunci Kita mau anterin ke rumahnya atau gimana nanti? Malah, anterin aja ke rumahnya Anterin ke rumahnya ya Oke, jangan kemana-mana Patang terus channel gue Jangan lupa di apa? Like, comment, subscribe Oke, kita jalan-jalan Halo, jumpa lagi dengan gue Denny Bedol Ayo, ya kita melihat Nah, di sini kan ada teman-teman yang sudah ambil kunci nih Nah, kebetulan di depan sini nih ya Ayo, kita kesana ya Nah, di sini teman-teman ini untuk ruang pengambilan kunci nih ya Langkahnya pertama apa aja sih ya untuk pengambilan kunci? Kita tanya aja langsung ya Oke, di sini ada Mang Janggung di sini Mang, untuk pengambilan kunci ini langkahnya apa aja Mang? Yang pertama, misalkan konsumen datang nih Terus, ke sini dulu apa gimana Mang? Ya, ke sini dulu Dan kita ini paling-paling nanya masalah ini Suruh dibaca dulu Misalnya kita, ini dari blok mana? Enggak, kita kan lagi Ya, misalkan nanya dulu nih dari blok mana Yang ngambil misalnya blok A atau blok B Kalau di blok A, paling sebelah sana Jadi kita dibagi dua Terusnya sudah ini, paling saya kasih contoh seperti ini Ini surat apa ini Mang? Ya, surat pengambilan kunci Surat pengambilan kunci Nah, itu menentukan bahwa Batas-batas yang akan dibangun Oh, batas-batasnya Batas-batasnya Batas-batas tanah-tanah Punya di bakumen gitu Gitu Terus apa lagi Mang? Di situ untuk pengambilan kunci Jadi dapetnya apa? Sauer sama? Sauer, keran Sauer keran Cuma nasi bukus gak ada Nasi bukus gak ada Oke Nasi bukus gak ada Ini Tuh Gak dapet AC Mang? Gak dapet AC? Ada AC Nanti ada AC-AC ke Lempung Jadi nanti kunci ini buat apa Mang? Simbolis ya? Ya, simbolis buat ini Eh, lanjut kita ke situ ya Nah, ini Ke pengambilan PK Mas Rangga Lagi apa Mas Rangga? Lagi menyerahkan PK Pak Edil Paiso Sudah AC-Credit ya Pak? Alhamdulillah Nah, ini dapet apa ini Pak? Dapet surat PK PK itu Perjanjian kredit ya Pak ya Mas Rangga ya Jadi kalau Setelah AC-Credit itu Konsumen itu Mendapatkan Perjanjian kredit Jadi Perjanjian kredit ini Adalah bukti kepemilikan Dan untuk bukti pengambilan sertifikat Pak Jadi Disimpan baik-baik Jangan sampai hilang Kalau bisa dipotokopi Karena untuk pengambilan sertifikatnya itu Nanti setelah 15 atau 20 tahun ke depan itu Kan harus pakai PK itu Pak Nah, jadi jaga baik-baik ya Pak ya Kena berapa tahun Pak? 20 tahun Pak 20 tahun? Nanti kalau udah 10 tahun Nunasin aja Pak Iya Iya Jangan lama-lama ya Mas Rangga ya Nah, terus dari sini Mas Rangga Setelah pengambilan PK ini Biasanya dari debitur atau konsumen itu Diarahkan ke rumahnya Diantar atau gimana? Ya, diantar oleh teman kita Dari bagian teknik Oh, di bagian teknik Nah, terus disini katanya Ada masa komplain ya? Ada Masa komplain itu berapa bulan? 90 hari 90 hari berarti Sekitar 3 bulan ya? 3 bulan Apa aja sih kategori untuk komplain itu? Ya, kategori untuk komplain itu ada di bagian teknik Di bagian teknik Oh Masa aja sih kategori komplain itu Berarti bukan ke lu yang nanyanya gue ya Gue salah nanya ya enggak ya? Selamat Pak ya Pak, boleh ceritain sedikit Sebelum mengambil di pesona Kahuripan 3 ini Sebelumnya tinggal di mana Pak? Saya tinggal di Depok Pak Di Depok Di Kalimulia Kalimulia Di sana nontak lebih kurang 8 tahun Dia dapat impor di Kahuripan 3 Saya langsung cari informasinya Saya lihat rumahnya bagus Bagus di antara yang lain lah Bagus lah Berapa bulan Pak? Prosesnya pak? Prosesnya 2 3 bulan 3 bulan ya Udah punya rumah ya Sebelumnya ngontrat Apa tinggal di Depok Pak? Ngontrat Pak Ngontrat Sekarang udah punya rumah sendiri ya Selamat-selamat Mungkin ada Mungkin ada Untuk teman-teman di luar sana Pak Yang belum punya rumah nih Apa sih? Saran atau apa Pak? Ya untuk teman-teman Barang kalian yang minat Buat ngambil di perumahan Kuripan 3 Yang penting dokumennya Dilengkapin Terus Ya bebas Apa namanya? BCG Terus data dirinya benar Terus Untuk pekerjaannya Istilahnya apa ya Bagus lah Pak ya Bagus lah Sebenernya kalau emang Persyaratannya itu Masuk semuanya Sebenernya gak sulit ya Pak ya Sulit Oke terima kasih Pak Di blog mana Pak? Di blog mana Pak? Jadi bedo nih Ya kita nanya komplain ya Di sini masalah komplain dimana ya Halo Bapak Lagi ngambil kunci Eh oh Oh ngantar juga Lagi nanya Tadi kita mau nanya Sebagian komplain dimana nih Di mana ya Di sini Di mana nih Tahu gak sih Untuk masa komplain Berapa bulan? Bisa sih Tadi tanya Itu berapa bulan Kalau untuk komplain Biasanya Bukan biasanya Emang Masa tengahnya itu Itu 90 hari 90 hari 30 bulan Kalau misalkan Ada kerenuannya Langkah dia Renovasi Atau Renovasi doang Sebenernya Itu Komplain dahang Enggak Oh kalau sudah Direnovasi Terus Si Konsumen itu komplain Itu gak bisa Jadi emang Bener-bener Pasti standar ya Terus apa aja sih Kategori komplain itu Ada gak sih Catetan-catetannya Yang apa yang bisa Dikomplain Apa Disitu Namanya kayak Tambah depan Tambah depan itu Ada karpok Lantai sarangnya Tapi itu ada Kategorinya sendiri Kayak pintunya Atau 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 Perangetnya Pecah Gitu-gitu Tapi ada beberapa Yang gak boleh Yang Minim-minim gitu Itu Karena disini Emang Komplainnya Yang Garis besarnya Yang Karah Karah Disitu ada Lampak depan ya Kayak karpot Lantai Kamar-karmanya juga Kamar-karmanya juga Sentin tuh Terus untuk pengambilan kunci ini Saratnya apa aja sih Saratnya Gak ada Cuma Disini Kita tanyain KTP-nya aja KTP-nya aja Sama kuitansi-kuitansi Enggak Enggak ya Tanda bukti aja sih Oke itu ya Berarti Jadi untuk Masa komplain itu Berarti Tidak boleh Lebih dari Tiga bulan Dan untuk Komplainnya itu Tidak akan Dikerjakan Komplainnya Jika rumahnya Itu sudah Direnovasi Yoya Kita jalan-jalan Kebetulan Ada yang lagi Gak ambil kunci Kayak ini Nanti nih Selamat siang Bapak Hari ini Setelah terima kunci dong Iya Alhamdulillah Di blok berapa pak Di blok A10 Nomor 6 Oh A10 Nomor 6 Pak Dari pengajuan Sampai serah terima kunci Itu berapa lama pak Di pesan dakarifat Saya sih Alhamdulillah gak Terlalu lama Mas Cuman Dua bulan Dua bulan Terus ada kendala-kendala gak Selama proses Paling kendalanya itu Bulak-balik kesininya Bulk-balik Pada saat persyaratan Atau apa Ya gak balik kesininya itu Karena kan Jauh lumayan kan Dari rumah asal Ke sini gitu Perjuangan ya pak Tapi hasilnya Alhamdulillah Terima kunci ini Mantap Udah nikah atau masih bujangan Sudah menikah Oh sudah menikah Gak diajak pak istrinya Makanya udah agar cepat Sendiri Ini sekarang mau kemana nih Gar A10 nomor 6 Mau diantar atau gimana Biasanya Gar Kalau diantar itu Tugasnya tegar apa sih Ya mungkin ngasih tau Misal Ya tentang bangunannya lah Tentang bangunannya Apa ya luasnya Kan pada belum tau Terus nanti ditau Kendala-kendala yang harus dikomplen Apa aja Terus jangka waktunya Berapa bulan Pokoknya kita jelasin Sedotal-dotalnya disitu Jadi ada masa komplen Gar Iya Berapa bulan Gar Itu 90 hari Jadi sekitar 3 bulan Enggak 2 tahun gitu Gar 2 tahun Enggak apa-apa Besok Tadul 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 Gar Biasanya kategori untuk komplen itu Apa aja Gar Jatul untuk komplen itu Misal kayak Apa Atap-atap Bocot Retak-retak juga Retak Cuman kita retaknya disini Lihat dulu Misal retak cuma serambut Mungkin harap maklumi dulu Dari konsumen gitu Terus Misal retaknya kok Serambut gimbal Rambut gimbal itu Itu harus Retaknya besar Baru dikerjakan Terus untuk masalah Apa Keramik gitu-gitu Itu juga masuk masalah komplen Terus Ada enggak Yang kira-kira Yang enggak masuk kategori Enggak bisa di komplen itu Apa aja Gar Jadi misal Kita nerima komplenan itu Kayak Apa Kloset Ngedoknya ke tiblat Itu bukan komplenan Bukan komplenan Terus Sama kalau udah Renovasian Itu enggak boleh Di komplen Maksudnya Renovasi itu Di saat Sebelum dia komplen Tapi dia sudah Renovasi Maksudnya Oh dia sudah Renovasi Terusnya baru Ngasih surat komplen Itu enggak bisa Jadi emang bangunan itu Emang harus Standar ya Oh gitu Sekarang tegar Mamanterin ke sana Oke Dilanjut Pak dengan Bapak siapa Dengan Yudi Pak Yudi Ada enggak saran-saran Buat teman-teman di luar sana Pak Tentang pesona koripan Kalau bisa sih Ambil sini Karena harga terjangkau Proses cepat Persyaratan juga enggak Ribet-ribet banget Pas Aman Terima kasih Pak Atas rumah barunya Ini ada satu lagi nih Ini ibu siapa nih Mas Sito Mas Sito sama Bapak Panis Sekarang lagi apa nih Pak Alhamdulillah lagi ambil kunci Ambil kunci Sama lihat rumahnya nanti Terus Sweet Home Pak itu apa aja yang didapet Pak Yang didapet hari ini Ini hadiahnya yaitu shower Sama keran Kemudian ada PK Ini juga nih PK cuma lagi gimana Pak Lihat Pak Ini nanti ini bisa didokor Dengan sertifikat rumah loh Oh gitu Terus apalagi yang didapet info Tentang PK ini Pak Yang didapet Yaitu Alhamdulillah Tadi di jelaskan Biasanya Cicilannya itu Alhamdulillah Enggak begitu besar Sama 10% ya Kemudian cicilan berikutnya Di tahun kelima Sudah flat Sudah flat Sudah flat Sudah dari pada kontrak Naik terus ya Pak Iya Iya Bisa milik sendiri atau bukan Ya pastinya Enggak milik sendiri lah Pak PK itu Nanti dijaga Karena Untuk pengambilan Sertifikat itu Kan bukti Kepemilikan itu Dari PK ini nih Pak nih Jadi dipotokopi Dirawat Jangan sampai hilang Tadi disuruh laminating Kalau bisa sih Saran saya jangan Pak Oh gitu Kalau dilaminating itu Nanti dia bakalan Tintanya itu Bakalan jadi Buyar Tapi biarin begitu aja Oh gitu Karena emang dulu Juga pernah Saya sarankan Untuk dilaminating Ternyata setahun dua tahun Itu Dia sudah buyar Pak Urupnya Lebih baik jangan Jangan Ya Mungkin ada Saran buat teman-teman Di luar Pak Oke bagi teman-teman Yang mencoba Ingin memiliki rumah idaman Sweet home Home sweet home Boleh datang ke Kahver P3 Insya Allah Sangat terjangkau Apalagi yang masih Karyawan kontrak ya Rumah juga masih kontrak Sebelumnya Sebelumnya masih kontrak Atau tinggal di mertua Pak Ya masih kontrak Masih kontrak Terus niat Untuk punya rumah Ini sudah berapa lama Sebenarnya ya Pak Sebenarnya sudah Sekian lama ya Hampir Sudah setahun Pengen punya gitu Tapi Cari-cari belum ada yang cocok Kemudian ada Lihat-lihat di Facebook Di mana Di Youtube juga Eh ternyata Ada Lihat Bagus gitu rumah ya Langsung survei kesini Alhamdulillah Tanpa banyak Pikir panjang Cocok ternyata Cocok ya Alhamdulillah ya Pak Selamat ya Pak Ada ketua basah apa tadi Pak Bapak Miftah Pak Miftah di blok berapa Pak Blok 5 Nomor 5 5 Ini cakep nomornya Ya udah Bapak Minta dilanjut Ini dengan istri ya Oh dengan Mas Herman juga ya Mas Herman mau ngantur kesana Oh yaudah Oke Hai Saya masih Terus kuncinya udah diambil Sudah diambil Sudah semuanya ya Kuncinya ya Saya mau numpang kopi Pak Anang Siap Sekarang Ayo Sudah ada belum kompornya Nanti kompor Menyusul Nah ini kuncinya teman-teman Jadi disini ada beberapa kunci Nah kuncinya itu yang pertama kunci depan Kunci kamar Sama kunci belakang ya Pak Anang ya Belakang Nah terus mau langsung ditempatin Atau mau direnop-renop dulu Renop-renop dulu lah Renop-renop dulu dikit-dikit ya Dikit-dikit Nah Raffian baru kita Bindah Asik Nanti kita bisa numpang kopi disini Iya Nanti saya panggil tenang aja Nah disini depannya enak nih Pak Anang nih Depannya nih buat taman nih Jadi bisa bikin nanti bikin Kayunan misalnya lah ya Bikin tanem-tanem pohon Disini bisa disini nih Jadi Teman cabai Nanti bikin saung-saung disini ya Bikin saung-saung Gak apa-apa Pak Nanti Disini kan belum ada RT-nya nih Nah Pak Anang nanti jadi RT disini Waduh 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 Teman-teman kan belum tau nomor lu Mungkin ada yang mau Contact lu le Untuk masalah rumah Pesona Kauripan Jangan dia dibedolmu lu le Iya siya Kalau misalnya mau ke Pesona Kauripan 3 itu Jangan lupa passwordnya itu Bertemu Kang Sule Nomor telfonnya le Teman-teman semuanya udah ngerasain Belum pelayanannya Kang Sule Asik Nah Nomor telfon saya itu di 0813-8697-8693 Tulangi le Kurang jelas 0813-8697-8693 Asik Jangan lupa passwordnya Kang Sule Ada website atau IG atau apa Ada semua Apa le Ntar aja kalau websitenya itu lupa Sule Oke panang makasih ya Iya pak Makasih banyak Ketawa terus Ketawa terus Seneng bener Sudah dapet kunci Mana kuncinya Nomor 26 Nomor 26 Wih cakep nomor itu Kenapa bisa pilih di blok A626 Ada nomor khusus kah gimana Pokoknya tempatnya strategis Tempatnya strategis Seneng bener dah Terus tadi dikasih apa aja pas pengambilan kunci Apa Gimana rasanya setelah dapet kunci Setelah mengikuti proses dari pemberkasan sampai sekarang udah terima kunci gimana Sebelumnya sebelumnya masih tinggal di kontrakan kan Iya masih Dulu boleh tau kontrakan ada berapa sih 400 400an Kalau sekarang jadi 1 juta lebih gak masalah kalau rumah sendiri ya Mantap udah terima kunci Tetanggaan Oh tetanggaan 26 27 Terus setelah mau di Setelah terima kunci mau diapain rumahnya Mau ditempatin langsung Mau direnovasi dulu atau enggak Ya perlahan sambil jalan aja Sambil jalan aja Oke saya temenin sampai buka pintunya ya Sambil jalan-jalan aja Mas kemarin lagi proses itu Enggak berani ngomong Enggak berani ngomong Ada om dede Ada om dede Nggak ada pengete yang ngomong Nggak dapat baju katanya Iya kemarin harusnya jawab Nanti bikin lagi Bikin lagi nanti A6 itu Satu dua Lumayan deket taman ya Depan taman Wih asik Nah kalau di pesona koripan itu Depan taman ada biaya lagi gak sih Enggak Enggak ada kan Enggak ada Enggak ada ya Makanya kalau di pesona koripan itu Mau deket jalan utama Mau deket taman itu Kita enggak ada biaya lagi Bener kan Nah paling tinggal nunggu listrik aja Nah untuk listrik kan Sudah dipasang tuh Kabel-kabelnya tuh Nah nanti tinggal Mudah-mudahan Sebentar lagi listrik Udah bisa kepasang Perkiraan berapa hari ke depan om Mudah-mudahan seminggu ke depan Karena kan yang pertama dipasang itu kan Kabel TM Namanya kabel TM yang besar itu Terus kabel TR Ini namanya tiang TR Baru nanti masuk ke KWH-nya Tahu nggak Untuk KWH-nya berapa Untuk dayanya Sembilan ratus Ih kata siapa Itu nebak itu Enggak Kemarin saya ini Yang saya denger Dari temen sih Sembilan ratus Sembilan ratus Iya Cuman untuk lebih jelasnya Nggak tahu Mau nggak saya kasih bonus Jadi seribu tiga ratus Boleh Mau nggak Seribu tiga ratus Ditawarin KWH-nya jadi Ya Nah disini Sedikit bocoran Bahwa untuk yang akat Sekarang itu Atau di pesuna koripan tiga Khususnya Kita akan kasih Seribu tiga ratus Jadi nggak perlu Nambahin lagi Keren kan Tapi mudah-mudahan Terrealisasi Tapi ini baru bocoran Mudah-mudahan Di Seribu tiga ratus Nah ini temen-temen Ini adalah Blok A6 Disini Jadi depannya nanti taman Pinter kok milinya Untung Tanam sama milinya Untung belum bawa Pohon ya Mau ditanam langsung Tadinya Oh harus nanti Nanti kita siapin pohonnya Tapi harus beli Kalau openan pohon gitu kan Bebas ya Nggak ada Nggak ada watak Dan waktu Boleh Boleh Kalau untuk pohon boleh Tapi paling nggak Tanamnya disini kan Ada untuk resapan nih Nah disebelah sini Ada resapan Jadi boleh tanam pohonnya Di resapan ini Di samping jalan Lebih baik sih Di Disini Di luar sini Jadi nggak ganggu Nah temen-temen Kita lihat Inilah Pembukaan Pintu pertama Pitanya mana pitanya Mana kuncinya Nah ini dia Pembukaan kunci disini Proses berapa lama sih Kemarin kita sempat ngobrol ya 4 bulan 3 bulan 4 bulanan ya Ini bangunan Masih belum ada Baru Apa namanya Baru fondasi Baru fondasi ya Berarti sekitar bulan Juni ya Bulan Juni Halo Yuk Masuk Assalamualaikum Ini rumah barunya Nah kalau untuk rumah subsidi ini Tau nggak penataannya seperti apa Pengennya seperti apa sih Nah kalau Tipnya nih ya Tipnya Kalau untuk rumah subsidi ini Kan ini ruangan Jadi nggak terlalu besar nih Jadi diisi dengan Barang-barang yang tidak terlalu besar Yang minimalis Yang minimalis Terus kayak kasurnya juga Kalau bisa jangan yang terlalu besar Untuk lemarinya juga jangan terlalu besar Jadi Ruangan itu terlihat luas Kalau emang barang-barangnya nggak terlalu besar Gitu Ini lah mau langsung di-renov nggak nih Misal lah Gapur Gapur aja mungkin Gapur ya Nanti paling kalau untuk pembuatan renovasi Paling nggak harus ada konfirmasi dulu Ke tim teknik Kalau gimana tim teknik nih Untuk mau renovasi Jadi harus apa yang dilakukan sama Penghuni rumahnya Kalau masalah renovasi Biasanya kan dapur Dapur disini kan ada batas-batasnya nih Jadi takutnya Dari pihak tetangga Terlalu besar Terlalu banyak diambilnya Jadi Nanti diarahin nggak untuk renovasi Ini dari Sini Ambilnya as Sampai sini as 180 Ketemu as Ngambil Ini Tengah ini aja nih ya Oh dari Ngambil as ini Sampai as Tengah itu 180 180 180 180 Tanahnya 6 meter Mungkin Dari tembok ke tembok Cari asnya kali Lebih enak ya Dari as ini Sampai as itu 360 360 Bagi dua Misalkan ketemunya di asnya nih Berarti Batakonya itu ngambil keluar Atau ke dalam Kalau dari as itu Dari sini 180 Berarti ngambilnya ke dalam Masuk yang ada juga ke dalam Dari as Jadi si as jatuh-jatuh di tengah-tengah Antara Antara tembok Depan sama belakang Iya Betul Nah untuk yang samping ini Mang Patokannya apa Mang Sebelah sini Mang Diat Ini kan ada jendela Apa jendela nih Mang Jendela ini kan ada dua ini Pak Dan mati setengah Ini as ini Pak Disini ada fondasi nih Oh gitu Untuk batas rumah ini Ngambilnya dari as ini Jendela ini Jadi jendela Lebih jendela Disini kan ada Ada fondasi Ada fondasi yang Ada Apa Ketemulah AC yang disini ya Terus disini kan ada Pembuangan air bersih Emang ya Disini ada peralonnya juga kan ya Ada Di sebelah mana Di sekitar sini ya Kalau di Gali ini ada ya Jadi disini sudah ada Peralon Pak Ini ada ke depan Atau ke belakang Ada Tinggal Cara Gali ini ada Tembusan Buat air Buat buangan Misal Waspahel Jadi bisa langsung ke depan Tinggal nyambung Peralon Ini kan air dari Atas sini Ke belakang kan Gak ada jalan keluar nih Airnya nih Makanya kita siapkan Disini ada peralon Untuk buang air bersih Iya Jadi Bukan bubuk lagi Bukan malah susah Jangan nyari aja Ntar ada peralon Disini Mungkin kalau Masyarakat Atau yang penghuninya Gak ngerti Bisa langsung tanyakan Ke teknik nantinya Emang ya Takutnya salah ya Untuk teknik siapa Emang ya Melayani Mungkin dilanjut ya Saya mau ke depan lagi Selamat untuk rumah Barunya Diundang temen-temennya Iya kan Untuk bisa punya rumah Di Pesona Kalipan 3 Tau gak Pengembangan kita Di Pesona Kalipan 3 ini Sampai berapa unit Kurang lebih Kalau gak serah 2.500 Sekarang naik Sekitar 3.000 Angkut semua lah Pokoknya kesini Mungkin itu aja ya Pak Saya mau ke depan lagi Terima kasih Ya selamat Dilanjut Ilham Lagi apa bro Lagi anterin konsumen Ngambil kunci Udah tau lubang kuncinya Alhamdulillah belum berubah sih Belum Gimana perasaannya mbak Gimana perasaannya mbak Senang dong Senang ya gimana Senang ya Senang lebihnya rumah Sebelumnya masih tinggal Di daerah mana mbak Jakarta Barat Jakarta Barat Untuk yang kerja Suaminya Kerjanya di daerah mana Tanjung Priuk Tanjung Priuk Pak gimana Pak Tanjung Priuk Lapanunggal gimana Kamu main sih Deket ya Pak Deket Kalau udah biasa sih Mas Tegar Nggak dibukain Mas Tegar Lagi belajar Belum tahu kan lho bang Ini posisinya bagus amat Ini di depan ya Dulu pas pemilihan Bloknya itu Mungkin datangnya Pagi kali ya mbak Belum Belum nyunit jadi Oh Ini Gimana Pak Perasaannya Nanti mau langsung ditempatin Atau gimana Pak Paling proses dulu lah Kita emang sebagian Makanya di tank Tunggu lah Memang belum muncul Lebih ada lebih Gue belum Lagi ditempatin Masih di rapi-rapi Indoh ya Pak Ya juga tetangga Ada bangga Ada kan Tempatin sendiri juga Gendak juga ya Pak Gendak juga Mau ngobrol apa siapa Lagi lebih kan Ini posisi bagus banget ini Lihat ini langsung ke jalan utama Langsung ke jalan utama Sebelah sana Kalau ibaratnya mau belanja Kan deket Di depan Ini kan gak jauh-jauh lagi Kita di belakang Kenapa bisa dapat Di depan sini Apakah bookingnya Emang dari awal Apakah pemilihan bloknya Emang udah Gimana Pak Kalau itu sih memang Pilihan paling depan Tenggaknya kan kita Kalau apa-apa tuh enak Kalau paling depan kan Mau belanja Gampang Mau beli apa Juga deket Juga kalau ada Mau ngantar paket juga Dimana alamannya Mas Paling depan Ada biaya tambahan gak sih Untuk pilih lokasi disini Karena kan deket jalan utama disini Gak gak ada Gak ada kan ya Ada sesuai aman itu Sesuai Saya juga sesuai Yang lain juga sih Sesuai brosur ya Pokoknya all in 10.180.000 Gak ada tambahan lagi kan Gak ada tambahan Sesuai dengan Mungkin yang belum tahu Yang masih belum yakin Di pesanan korupan Nah ini bapak Pak siapa Lupa namanya Arma Pak Arma ya Nah disini sudah membuktikan Bahwa Dari proses sampai Dengan terima kunci itu Tidak ada biaya tambahan lagi ya Pak ya Sesuai Sesuai apa yang diserahkan Sama manajemen Pesanan korupan Untuk teman-teman di luar Pak Ada pesan gak Yang masih belum punya rumah disana Kalau yang belum masih rumah Pesan kayaknya Cepat-cepat lah punya rumah Kita gak tahu Sudah berapa tahun depan Harga rumah seperti apa Dimana Pak Ngambil rumahnya Pak Apa ya Untuk pengambilan rumahnya dimana Di daerah Senanggari Pertiga Senanggari Pertiga ya Pak ya Jangan Ketinggalan Yang disini kan kasihan Nah harga semakin naik Dan lokasi semakin jauh Harga semakin naik Itu kan Pembelian korupan juga kan Pancas juga Masjabat-masjabat Kalau ketinggalan Buru-buru ambil lah Belum habis Terima kasih Pak Mayah Oke thank you Pak Yo sama-sama Mungkin sampai disini dulu Video terupdate dari gue Saya ucapkan selamat Untuk teman-teman Yang sudah akad kredit Dan sudah pengambilan kunci Semoga untuk kedepannya Angsurannya Atau apapun Dimudahkan dan dilancarkan Panteng terus channel gue Jangan kemana-mana Jangan lupa Di subscribe Di like Dan di komen Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Ini adalah Rumah Persona Fariban Tipe 3060 Yang Yang akan Teman-teman Tempati disini Yang sudah akad kredit Nah disini Adalah Karpot Dan tamannya disini Dan kita akan Masuk ke dalam Melihat Bagaimana penataan Rumah subsidi Agar terlihat Indah dan simpel disini Nah kita akan Melihat Kedalam Assalamualaikum Nah Kalau teman-teman Masuk kesini Kita langsung disubi Dengan ruang tamu Disini Ruang tamu Disini ada Sofa Jadi Trik untuk teman-teman Yang ingin Memiliki rumah subsidi Dengan tipe 3060 itu Usahakan itu Jangan Beli Barang-barang Yang terlalu besar Jadi yang simpel Yang kecil-kecil Jadi enak dilihat Ini untuk penataan Ruang tamunya Dan disini Untuk Kamar tidurnya Nah untuk kamar tidur utama Disini Kamar depannya Nah jadi Pakai barang-barang Yang jangan terlalu Kebanyak Dan jangan kebanyakan Barang juga Jadi Biar terlalu luasa Nah ini adalah Kamar Kedua Kamar kedua ini Juga sama Ini kasih tempat tidur Jangan yang terlalu besar Dan kaki lemari Juga jangan yang terlalu besar Nah disini Di belakang sini Ada Untuk Toiletnya disini Nah toilet disini Untuk contoh airnya disini Teman-teman Jadi Pesan-pesan Tiga itu Airnya bersih disini Nah di belakang Masih ada Tersisa Sekitar 1,8 meter Nah 1,8 meter Ini Ditulisikan Untuk teman-teman Yang ingin membuat Dapur Atau membuat Kamar mandi Di belakang sini Mungkin mau dipindahin Jadi masih ada Tanah sisa 1,8 meter Kali 6 meter Nah disini Untuk Rau jalan kita 6,5 meter Sudah langsung Dari jalan itu Langsung ke karpot Langsung nyambung disini Nah jangan menunda-nunda Teman-teman Yang ingin memiliki Rumah Pesanah Korriban Segera miliki Terima kasih